Intro Halo ketemu lagi bersama saya Bro Pusat Songko Mungkin kalau Anda Dengar kalimat penggandaan uang Pasti selalu ingat Nama satu nama Kanjeng Dimas Tak pribadi atau Lebih familiar disapa dengan Kanjeng Dimas Banyak sekali korbannya Tidak hanya di Ponorogo Tapi hampir di seluruh Indonesia Itu banyak sekali korbannya Modusnya gitu Setorok duit kesana terus Iming-imingnya digandakan menjadi Sekian kali report Seperti itu Ataupun juga membayar mahar sekian Kemudian pulang dikasih kotak Yang mana katanya nanti ketika dibuka Akan berisi penuh Uang Seperti apa kotaknya Seperti apa kotaknya Saya akan mencoba Mendokumentasikan Kotak yang berasal dari Kanjeng Dimas taat pribadi Nanti Seperti apa bentuknya silahkan dilihat Seperti apa misterinya juga silahkan Dilihat dan masuk akal atau tidak Silahkan disimbolkan sendiri Setelah Anda melihat video Di channel ini Seperti biasa Like, comment, subscribe, dan share Kalau Anda suka dengan video di channel saya Jadi inilah Kota yang dahulu berasal dari tempat Kanjeng Dimas Taat pribadi atau Kanjeng Dimas Oh ini ada tulisan namanya Serat Nah terlalu saya jelaskan lagi Jadi bentuknya gini Secara kualitas bahan Oke bagus ini kayak jati ya mas Mungkin jati Kayaknya kalau melihat seratnya kayak jati Isinya apa Ya ini loh Ini bukan jati Kosong Segini ini kalau uang seratusan ribu itu Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Ini berderet menjadi lima Terus ke atasnya itu Kalau Sepuluh jutaan gitu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya lima Jadi lima kali lima Berapa ini muatnya Saat Saat Enggak Kalau Segini ya lebih Kalau ini sederetnya Segini itu sudah Lima puluh juta Ke atasnya lima puluh juta Lima puluh kali lima puluh Lima puluh kali lima puluh Dua ratu lima puluh ya Gitu Atau bisa jadi Mencari sekitar lima ratus juta Tapi isinya rata-rata Sampai saat ini adalah Zong Atau kosong Karena Ya Ada Ini masih Berarti lama sekali ini Nyimpennya Ini loh kotaknya kayak gini loh Bagus buatannya bagus ini Tuh Jadi ada kuncinya Cret Handlenya ini onyx loh Batu onyx loh handle Gendeng Kita akan ngobrol dengan teman-teman yang lain ya Tentang ini bagaimana itu ya Kalau misterinya ya misterius Namanya kotak seharga puluhan juta Tapi enggak ada isinya sama sekali lah Gendeng tuh Mas Menurut jenengan Penggandaan uang itu Iya mas Penggandaan uang Dalam konteks yang ini tak Yang kan cinti mas Iya Ya lucu mas Kalau menurut saya Mau ya Saya ini Glewet duit Anglekan ini mas Glewet duit Anglekan ini Jucuk Kalau duit Yang kena dikandang ini Setor Mungkin Nambah Ini Glewet duit Yang keringatnya uangnya mas Apalagi yang Tidak mengeluarkan keringatnya Itu Menurut jenen Apa Dari sisi Nah itu dari si logika Selesa tidak mungkin Dari sisi Mereka-mereka yang Minta tolongkan Jadi mas Gimana Langsung ketika itu Saya ngomongnya Mas Musrif Orang percaya Gustia Allah ya mas 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 Maha memberi Jalunya Gustia Allah Mesti dikai Jalunya ngomong-mongong Cera mungkin Jadi Sebaiknya ke depan Kalau ada yang Modus-modus semacam itu Jangan sampai masyarakat Ketipu lagi ya Siap Terima kasih Lalu mas Ya Semen Kan dulu pernah Itu ya Bombing di mas Kanjeng itu Menurut Semen gimana Ya keren Kalau memang Bener bisa ya mas Ya Kalau memang Bener bisa Keren Mungkin Fenomena itu ya Dan itu Fenomena lama sih Sebenarnya Kalau bisa menggunakan Cuman Antara percaya Gak percaya Gitu aja Kalau penggandaan Uang sendiri Semen gimana Masuk akal Gak Coro Nalari Dari dulu Enggak Enggak Mesti Cuman Soalnya Ini Uang Dari mana Dari Mungkin Businessnya Atau mungkin Bisa Dari uang Dari belakang Keluar Gimiknya Dan selalu Pakai sofa Itu masalahnya Kalau Dulu Enggak Oke Jadi Gini ya Apa Namanya Penggadaan Uang itu Sebenarnya Modus lama Kalau Kita Ciumah dari Wawancara Dua teman kita Tadi Bahwa itu Sebenarnya Modus lama Yang sudah Bertahun-tahun Ter Yungunungun Wai Tapi Konyolnya Banyak Orang yang Tergiur Banyak Orang yang Tertarik Dan Akhirnya Tertipu Ini Secara Tidak langsung Sebenarnya Menjadi Salah satu Indikasi Bahwa Keadaan ekonomi Kita itu Masih Gimana ya Soalnya Kalau Mapan Tidak mungkin Orang tertipu Dengan Lalu Oke Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Dan Pastikan Anda bukan Menjadi Orang yang Mudah tertipu Oleh Permainan-permainan Yang Tidak Masuk Ada Salam